Diakini bahwa An Yujin dan juga Liz memiliki vokal yang lemah Bahwa meskipun mereka sangat ingin mendukung ke grup baru tersebut Sulit untuk melakukannya setelah Karena gila pokoknya kuat banget Suaranya loh, kayak clear banget gitu loh Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik aja dong ya Dan berklaim semua yang di dalam kondisi gak baik aja Keep fighting ya guys, don't give up Nah cinggu untuk hari ini, kita akan membahas topik-topik terhangat Seperti dunia perkepapan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan Nah supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya Yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain Dan berikut adalah pembahasan berita selengkapnya Nah cinggu untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang cover dari Liz Aebe Dan juga Yujin Aebe yang 4 season dari Taeyeon Menarik reaksi yang bertentangan dari netizen Kenapa dapat seperti itu? Menyusul serangkaian kontroversi, publik Korea pun mulai memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap grup pendatang baru yaitu Aebe Salah satu masalah yang sering ditunjukkan oleh pengguna internet Korea adalah bakat vokal untuk grup tersebut Jang Wonyong telah dipanggil untuk tehenglinya Sementara Aebe secara keseluruhan telah dipanggil atau telah dikomentari untuk tidak menyanyi atau menghindari line selama tahap untuk encore Saatnya mampuan vokal Aebe terus dibedah, cover vokal dari membernya yaitu An Yujin dan juga Liz telah muncul kembali Dalam video tersebut, para gadis tersebut menampilkan lagu Taeyeon 4 season di program radio NBC FM4U Good Morning FM pada tanggal 6 Desember 2021 An Yujin dan juga Liz masing-masing adalah vokalis utama dari Aebe Karena posisi vokal mereka yang berat, banyak yang menantikan, keduanya memamerkan kecakapan menyanyi mereka dan juga menutup tuduhan bahwa mereka itu tidak bisa bernyanyi Namun, cover mereka sejak itu memicu pendapat yang beragam dengan beberapa orang mengatakan bahwa mereka memilih lagu yang salah untuk dinyanyikan Secara keseluruhan, covernya bersih, jelas dan pada label yang bagus untuk grup rookie yang debut sebulan lalu Namun, ketika orang membandingkannya dengan vokal utama dari grup grup K-pop generasi keempat lainnya Mulai dari Nining Espa dan juga Sian Stacy, diakini bahwa An Yujin dan juga Liz memiliki vokal yang lemah Orang-orang juga mengatakan bahwa suara mereka tidak memiliki emosi dan juga warna vokal yang dibutuhkan untuk 4 season dari Taeyeon Selain itu, cover mereka juga menunjukkan bahwa vokal mereka membutuhkan lebih banyak pelatihan Namun, banyak dari netizen yang juga membela kedua member dari Aebe tersebut Orang-orang juga menekankan bahwa versi mereka adalah cover yang sederhana dan tidak dimaksudkan untuk sempurna seperti aslinya Yang lain juga mengatakan bahwa mereka patut dipuji karena kedua member tampil sebaik yang mereka lakukan Karena lagunya juga menantas secara vokal dan mereka masih bisa melakukannya Mereka juga mendapatkan a plus dari para netizen Sementara yang lain juga memuji mereka, tetapi menyatakan memang ada ruang untuk diperbaiki Well, cinggu seperti yang kalian lihat bahwa respon dari netcore memang berbeda-beda ya Ada yang kayak mengkritik banget, tapi ada juga yang memberikan a plus juga kepada mereka atau memberikan pujian Dan ada juga yang memberikan pujian, tetapi ada juga yang kayak masih memberikan kritikan terhadap mereka Jadi untuk hal-hal seperti ini memang berdasarkan prosesi setiap orang ya Jadi orang-orang juga memandang sesuatu dengan hal yang berbeda Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Langsung aja komen di kolom komentar Berbicara tentang AIBE, pada awal tahun 2022, AIBE ini dipilih sebagai penyanyi yang paling dinanti tahun ini Di antara semua artis K-pop oleh 31 pakar agensi music yang paling dihormati dari berbagai perusahaan hiburan AIBE juga debut dengan album Eleven dan juga lagu utama dengan judul yang sama pada tanggal 1 Desember 2021 AIBE juga memenangkan acara musik pertama mereka 7 hari setelah debut Menjadikan mereka sebagai grup wanita tercepat yang memenangkan tempat pertama di program music Selain itu Eleven juga mencatat penjualan tertinggi dalam minggu pertama perilisannya di antara album debut dari girl group yang lain Selain itu Eleven juga telah mencatat penjualan tertinggi dalam minggu pertama perilisannya di antara album debut dari girl group yang lain Dan cinggu sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua yaitu tentang new girl group dari hype label Yang kemungkinan untuk namanya itu adalah Les R. Pim Wow namanya kayak gimana ya? Unik gitu gak sih? Pertarungan untuk girl group K-pop di tahun ini 2022 diperkirakan akan sangat menegangkan dengan banyaknya pendatang baru generasi keempat teratas Mulai dari Espa, AIBE, Stacey, NMix dan masih banyak lagi Dan sekarang tampaknya hype label berencana untuk mengikuti perlombaan ini Karena pengenang internet yang jeli menemukan grup baru di bawah halaman wiki Korea Soft Music Pada tanggal 12 Januari 2022, profil girl group bernama Lesa R. Pim dipublikasikan di halaman wiki Namu Soft Music Sebelumnya hype label juga mendaftarkan hak cipta untuk nama ini pada tanggal 12 Oktober 2021 Mereka diperkirakan akan debut pada tahun 2022 Tetapi informasi mengenai anggota, leader dan juga pendek mereka masih belum diketahui Dan menurut rumor, Lesa R. Pim akan terdiri dari 6 orang member Secara khusus anggota yang paling populer dan juga sangat terkenal Yaitu ada Miyawaki Sakura, kelahiran 1998 Lalu ada Kim Chewon tahun 2000 Dan yang keduanya adalah mantan member dari Aichuan Lalu ada juga Ho Yeonjin, kelahiran tahun 2001 Yang pernah berkompetisi di Produs 48 Juga diperkirakan akan memulai debutnya di girl group tersebut Selain itu, trainee soft music yaitu Soobin tahun 2001 Yi Jun kelahiran 2004 Dan Chaemin kelahiran tahun 2006 Juga diharapkan untuk debut di girl group itu Sakura sendiri adalah satu-satunya member dari Jepang Yi Jun berasal dari Taiwan Dan Ho Yeonjin adalah Korea Amerika Sedangkan untuk 3 member lainnya, itu lahir dan juga besar di Korea Selatan Meskipun chemistry dan juga kemampuan semua member tidak diketahui Banyak yang percaya pada pelatihan hype dan juga soft music Selain itu, visual dari grup juga telah mengumpulkan pujian dari pengguna internet Sakura dikenal sebagai salah satu member tercantik di Aichuan Dia dan juga Chewon telah mengumpulkan fanbase besar di Korea dan juga Jepang Sementara itu, 4 member lainnya juga dipuji Karena visual mereka yang muda dan juga murni Banyak yang berharap girl group ini benar-benar debut dengan nama Les Sarapim Orang-orang juga mengatakan bahwa nama itu terdengar seperti puisi Dan juga merupakan pilihan artistik Yang lain juga mencatat bahwa namanya mengingatkan pada konsep elegan dari Aichuan Les Sarapim juga terinspirasi oleh Les Sarapim Referensi ke mahluk surgawi di pelantaraan Yahweh dalam penglihatan Yesaya Namun, berita tentang girl group baru di bawah soft music juga telah membuat orang lain menjadi sedih Ini dikarenakan Jepang bubar pada tahun 2021 Beberapa badu yang setia juga menyatakan Bahwa meskipun mereka sangat ingin mendukung girl group baru tersebut Sulit untuk melakukannya setelah pelakuan yang diterima Jepang sepenuhnya Waduh, 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 gak sabar juga ya untuk menantikan bagaimana debut dari girl group barunya soft music Ya, meskipun kita juga gak sabar, kita juga masih belum lupa ya bagaimana perlakuan dari soft music Namun, Cinggu, meskipun demikian, tolong jangan memberikan hate kepada girl group barunya soft music ya Karena menurut aku mereka juga tidak salah dalam hal ini Ini tuh adalah kesalahan-kesalahan dari petinggi-petinggi yang disana Jadi, kalau kita melampiaskan kemarahan kita kepada girl group baru tersebut juga Agak kurang fine ya, bener gak sih? Dan, well, Cinggu, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar ya Dan, apakah dari girl group terbarunya soft music ini kalian sudah punya bias? Kalau sudah punya bias, langsung aja komen siapa bias kalian? Dan, untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan membahas tentang Keplo Jadi, baru-baru ini Keplo itu telah memenangkan dua penghargaan di program music sekaligus Dan, Cinggu, kalian tahu gak? Di saat mereka melakukan anchor, ada dari mereka yang mendapatkan pujian Tapi, ada juga dari member-membernya yang mendapatkan kritika Terutama dikarenakan kemampuan pokok mereka Lalu, seperti apakah anchor dari Keplo dengan Wadada? Yaudah, langsung aja kita nonton dan juga kita nilai bersama-sama ya Cuting 5, 4, 3, 2, 1 Wah, gila Pokoknya Dayon, stabil banget sih Yeso juga, bagus Wah, gila sih pokoknya kuat banget ya Like super soon nih Bertenaga banget loh guys pokoknya Wah, salut sih Respect banget Wah Agak kuat ya Agak kuat deh sih, Mania Wah, gila sih pokoknya mereka kuat banget guys Hey No Yeek Wah Hmm, pokoknya Hikaru juga bagus Weh Agak hilang ya di bagian tengah Oh, Yeso lewatin bagian ini ya Si Oting gila sih Pokoknya Yang juga sih Weh Bahaya, stabil juga ya Oke Emang sih di bagian itu agak gimana ya Tapi menurut aku disini Sehyon patut di appreciate loh guys Karena gila Pokoknya kuat banget Suaranya loh Kayak clear banget gitu loh Waduh Waduh Wah Debok Mereka gak lip-sync di bagian itu Sampai O-O-nya aja gak lip-sync loh Keren sih Wah Si Oting emang amazing sih Hey Nah Wah Sehyon Wah Dayon sih Uh Si Oting juga Wah Wah You Together Awan kebab Wah Keren sih Wah Keren sih Wah Keren sih Nah Disini mereka Baru debut nih Mereka udah amazing banget loh guys Serius Dan meskipun banyak orang Mengkritik bahwa katanya Ada dari membernya yang Suaranya kayak crack Gak stabil Atau apalah gitu Ya Ya itu kan penilaian dari orang-orang ya Penilaian dari orang-orang Juga emang berbeda guys Jadi memang Meskipun ada yang mengkritik Tapi inget ya Disini mereka itu telah Melakukan yang terbaik Dan jujur Aku sangat salut banget Sama kemampuan vocal Dari member Kepo Karena kenapa? Karena kalian dapat lihat ya Vocal mereka itu Bener-bener kuat banget guys Oke Mereka itu menyanyikan Semua lainnya Meskipun tadi emang ada Yang melewatkan lainnya Menurut aku is oke ya Karena dia juga pada awal-awal Gak melewatkan Dan vocalnya kita juga denger Kuat banget sih Tapi untuk di anchor kemarin Ada yang bilang bahwa Vocal mereka agak kurang gitu Terutama untuk yang rambut pink Katanya Maksudnya Che Hyun gitu Menurut aku Vocal dari Che Hyun Bagus sih Kalau yang udah nonton Gila's Planet Udah tau lah ya Che Hyun itu kayak gimana Dari awal sampai akhir nonton Pasti udah tau Che Hyun itu kayak gimana Dan menurut aku Nathem problem Si with them Ini kan mereka itu Baru debut ya guys Jadi untuk pengalaman mereka Itu kan masih belum banyak gitu loh Jadi dikarenakan Pengalaman mereka juga Masih belum banyak Wajar sih Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil Ataupun crack Ataupun gimana Menurut aku itu Masih dapat dimalumi Nanti setiap waktunya Mereka pasti akan berubah guys Oke Nah cinggu Gimana pendapat kalian Tentang hal yang satu ini Langsung aja komen di kolom komentar Nah cinggu Sekian aja untuk hari ini ya See you next time Di video berikutnya I'm Yusulky pamit Thanks for watching Anyo Kamsahamnida Goodbye